Terima kasih. Itu saya berangkat ke Malang, itu tidak mudah, saya perlu perjuangan, itu pun saya sempat hampir putus asa. Kenapa? Karena dari situ pemain semua pemain level nasional Arema waktu itu. Dan saya paling mudah dan saya juga masih adaptasi karakter Arema orang Malang itu kayak apa. Jadi ketemu baru dua tahun saya prosesnya itu, tidak mudah itu perjalanan saya. Itu kembali lagi, yang jelas itu tidak mudah, mas, sebagai top sore menyandang dua kali. Vertoto itu tidak mudah, itu apalagi era itu beda dengan era sekarang. Maksudnya, eranya memang sangat beda karena waktu itu regulasi tidak begitu ketat kayak sekarang sepak bola. Jadi itu sangat berat, mas. Tapi Alhamdulillah dengan kemauan saya dan tekat saya, jadi yang jelas itu memang citiata saya. Jadi seorang medepain itu harus bagaimana jadi top score, itu satu. Kedua, bagaimana setelah jadi top score kita bisa terpanggil tim nasional. Alhamdulillah itu sudah saya lampaui dan sudah saya rasakan. Itu untuk pribadi saya. Ya itu, di awal saya katakan, saya prosesnya dua tahun, saya cadangan main waktu itu. Itu banyak istilahnya mengkuras kita punya energi dan mental saya. Di uji di situ, saya sempat pemanasan selama setengah jam itu belum diturunkan. Baru tinggal satu menit saya dimaksudkan. Itu masih ingat itu. Terus mungkin ini momen yang tidak saya lupakan, itu main di Gajah Yanang, itu lawan Makassar kalau tidak salah. Saya mungkin kurang konsentrasi di bank cadangan itu. Itu Yohannus Gehorang, tidak ada angin, tidak ada apa, dia minta ganti. Jadi saya suruh masuk sama Om Sinyo Aliando Almarhum, itu saya masuk, itu pun diganti lagi saya. Karena saya tidak ready waktu itu. Itu memang sejarah yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Oke, yang jelas ini yang mungkin yang perlu jadi diteladani untuk pemain Arema sekarang. Karena apa? Itu era itu bukan era nominal, mas. Tapi kebersamaan dengan kerja keras, karakter Arema, cepat keras. Itu yang waktu kita buktikan, waktu era Galatama. Itu pun kekeluargaan itu sangat kental sekali. Yang mungkin itu bisa diterapkan untuk pemain-pemain sekarang. Karena apa? Tanpa itu jangan bilang kita mau sukses untuk apalagi champion atau win. No, bohong. Yang jelas itu modal, mas. Ya, itu modal. Banyak tim-tim besar mungkin dengan dihuni pemain-pemain levelnya, ya, bintang ya. Tapi terbukti ini pernah terjadi di berapa tahun yang No, Arema. Di situ ada pemain-pemain bintang semua. Tapi terbukti ini tidak bisa juara. Tapi lebih apa, puas lagi memang kalau ada pemain bagus. Dengan kebersamaan yang kuat, ego ditinggalkan, kita harus satu. Itu kita lebih puas lagi di situ, mas. Yang jelas apa, mas, ya. Memang ya itu jamannya memang sangat apa, mas, ya. Dibilang susah-susah, kan. Itu masa semi-moneter, kan, waktu itu. Jadi pemain itu terserah tidak langsung mental dia yang betul-betul disiapkan. Tanpa nominal yang glamor kayak sekarang, kita bisa juara. Tapi itu tidak bisa untuk ukuran sekarang. Minimal ada yang positif diambil di situ. Kebersamaan, mental, kerja keras, spirit yang tidak boleh turun untuk pemain-pemain sekarang. Itu saja, mas. Ya sebetulnya ini apa ya, bukan kita mem-flashback yang minima ini sedikit apa, cerita ke belakang yang jelas. Bukan tidak ada nominal, tapi dibanding untuk sebuah-belakang sekarang, ya memang jauh, mas. Tapi jangan lupa. Itu di era gelatam waktu kita juara. Di situ yang saya bilang tadi, kebersamaan ini yang mungkin harus kita apa, kita istilah, kita tularkan untuk pemain-pemain Arima sekarang. Karena tanpa itu kita sulit. Bohong. Kita pemain hebat, bagus. Tapi kalau tanpa kebersamaan, ya kita sulit. Terus kembali masalah yang dibilang nominal tadi. Yang jelas ada nominal itu setelah juara itu, euforia memang luar biasa waktu itu. Ya itu mulai dari sporter, mulai dari keluarga, semua gabung. Mulai dari satu, menikmati momen itu. Terus mungkin juga ada iming-iming, ada bonus, DP rumah, itu memang sempat ada. Tapi dengan berjalanan waktu, ya mungkin dengan situasi-situasi yang mungkin harus ada perubahan, ya mungkin. Ya nyanyi saya, akhirnya pemain ya, apa mas, istilahnya, ini intermezzo aja. Maksudnya biar sepotong sekarang tahu, ini loh riwayat Arima sebenarnya sepertinya dulu. Jadi ada bonus rumah, juara itu memang ada. Tapi itu ngansur sendiri, mas. Itu pembukaan di perumahan Sahu Jajar yang pertama itu dibuka. Ada semua pemain, mulai saya, Adi Santoso, Joko Susila, Al-Mahrum Mahdiaris, itu satu baris itu rumah itu. Iya, satu baris. Pemain untuk pemain Arema? Iya, tapi sudah, sudah, sudah. Ya, tapi ya itu yang sempat bertahun itu Al-Mahrum Mahdiaris, Nandang idea, tapi sekarang enggak tahu, mungkin sudah dijual. Sekarang yang bertahan gedok, cuma sekarang geser aja, dia lebih, lebih gede gitu aja. Yang jelas ini mungkin kalau diterapkan untuk pemain sekarang, ini juga sulit. Karena apa, disini drill mentalnya sangat luar biasa, terutama Jenderal Al-Mahrum Jenderal Akub ini ya. Jadi ada pemain yang non apa, indisipliner, dia harus, harus ada hukuman di situ. Apalagi ini yang bos luki juga. Dia, ini yang saya ingat, ini yang mungkin, yang tetap saya ingat ya. Singgi, ini, ini motivasinya. Kamu jangan bikin malu keluarga kamu, kampung, keluarga kamu. Kamu seorang singa. Ini yang harus kita, apa, masih ingat dengan diri saya. Jangan bikin malu kamu. Jangan kayak perempuan main bola. Ini masih teringat, diri saya. Tapi kalau dipatihkan motivasi seperti itu untuk pemain sekarang, ya, gak bisa. Beda, eranya udah beda. Tapi terbukti, dengan motivasi seperti itu, kita bukan malah down, tapi kita termotivasi untuk up, untuk lebih bagus. Itu diusahkan oleh Mas Ulgi ya? Ya, termasuk Al-Mahrum Pak Akub juga. Yang jelas ini sangat umbantu sekali, Mas. Apalagi ini area Mas sendiri juga ada akademi. Di situ nanti, kalau memang terbetul apa, seleksinya itu sangat objektif. Talentnya tentu objektif. Area Mas sendiri tidak akan bingung untuk mencari apa? Regenerasi. Ya, ini bagus. Cuma ini ada kendala. Masalahnya, saya amati untuk diakan sendiri. Ini butuh sarana yang betul-betul untuk, misalnya, persiapan, Mas. Terutama untuk fondamen anak-anak ini. Terutama sarana untuk latihan ini penting. Tanpa itu kita sulit. Tidak bisa bersaing dengan apa? Akademi-akademi yang lain. Itu saja. Ya, karakter, Mas. Mungkin orang bilang militan. Kan gitu kan sepertinya. Militan itu tidak asal keluar dari apa. Dari kita statement. Tapi dengan situasional di lapangan gitu loh. Dan itu tidak mudah. Perlu latihan yang keras. Mungkin kita mental kita siapkan. Ini. Ini yang harus kita tanamkan. Untuk pemenemen arema FC sekarang. Nah, ini harus. Tidak bisa. Tidak. Bohong kalau kita ngomong. Kita militan. Kita harus. Bukan itu. Kita langsung. Praktikal. Situasi di lapangan. Kerja keras. Latihan. Apapun materi yang diberikan pelatih. Kita harus respect kan. Itu, Mas. Salam Satu Jiwa. Ar-Hema. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.